Hai semuanya, balik lagi nih sama Ruhi Gawet TV. Memiliki paras cantik tak berarti harus menjaga image dan hidup dalam kepura-puraan. Itulah kini seperti yang dirasakan Happy Asmara. Untuk menjadi diri sendiri Happy Asmara sering dicap tampilnya leneh. Nama Happy Asmara beberapa tahun belakangan ini berhasil mencuri perhatian para penikmat musik dangdut. Pemilik nama lengkap Happy Rismanda Hendranata ini merupakan penyanyi kelahiran Kediri, Jawa Timur. Dirinya kini menjadi salah satu biduan muda berbakat yang cukup sukses. Happy Asmara menjadi populer setelah pernah jadi pasangan duet almarhum Didi Kempot dan kini menjadi kekasih Deni Cagnan. Ia dikenal pula sebagai biduan yang memiliki suara khas, lagu-lagunya pun kerap kali trending di Youtube. Dengan kesuksesannya sekarang ini, wajar jika kehidupan pribadi Happy Asmara menjadi konsumsi publik. Baru-baru ini Happy Asmara bicara tentang prinsip hidupnya yang ia bagikan melalui unggahannya di akun Instagram at Happy Asmara 77 pada Sabtu, tanggal 22 Mei tahun 2021. Selfie dengan pose lucu, Happy mengungkapkan jika hidup itu lebih baik apa adanya sesuai dengan karakter masing-masing. Menurutnya, setiap orang itu pada dasarnya memiliki karakter masing-masing yang berbeda. Selain itu juga, setiap pribadi memiliki kelebihan dan kekurangan yang pada dasarnya adalah anugerah dari Tuhan. Prinsip saya, hiduplah apa adanya sesuai dengan karaktermu. Setiap manusia terlahir dengan karakter masing-masing dan itu pun anugerah. Setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Tulis akun at Happy Asmara 77. Seperti sedang menjelaskan soal dirinya, Happy Asmara menyebut jika dirinya bukanlah orang yang suka munafik. Tak hanya itu, Happy juga mengatakan jika kebaikannya bukan menjadi ajang untuk dipertunjukkan. Setidaknya seburuk-buruknya aku bukan munafik, sebaik-baiknya aku bukan untuk ajang pertunjukkan. Penampilan baik atau buruk belum bisa dijadikan tolak ukur untuk menilai seberapa tulus orang itu memperlakukan orang lain, lanjut Happy Asmara. Sontak unggahan selfie-nya dengan wajah cukup nyeleneh itu pun langsung jadi sorotan dan mendapat berbagai respon dari netizen. Banyak warga net yang meninggalkan komentar dukungan pada dirinya.